Halo semuanya kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang game Naruto yang katanya lagi dirumurkan sedang diproduksi sama Cyber Connect ya cuy Jadi memang disini di Twitter itu lagi rame banget tentang obrolan Naruto game terbaru ini cuy Karena memang kita tau untuk Naruto Storm ini, ini tuh bisa dibilang adalah game yang cukup gagal untuk tahun kemarin ya Karena memang menurut gue itu harusnya Naruto Storm itu harusnya memang sudah berhenti di Naruto Storm 4 aja ya Jadi kalau misalkan pengen ada game Naruto terbaru itu harusnya jangan membawa usung Storm lagi cuy ya Jadi alias bener-bener ngebuat game baru Cuman gue gak tau kenapa Cyber Connect malah bikin Naruto Storm ini menjadi kenyataan cuy ya Padahal itu orang-orang ya pengennya bener-bener game baru ya Atau mungkin kalau misalkan memang Storm Connection rilis ya, itu harusnya dibikin lebih bagus dari Naruto Storm 4 Cuman memang kenyataannya itu yang rilis adalah justru kagak jauh beda sama Naruto Storm 4 ini guys Jadi memang bisa dibilang untuk perubahannya itu bener-bener sedikit banget ya cuy Makanya orang-orang itu pada kecewa dan menganggap untuk Naruto Storm ini, Naruto Storm Connection ya Itu adalah game yang gagal teman ya Nah kemudian mereka juga mengkonfirmasi kalau misalkan game Naruto Storm Connection ini Itu akan bener-bener menjadi game Naruto Storm yang terakhir atau seri Storm yang terakhir ya cuy Dan gue harap ini bener-bener yang terakhir teman-teman ya Karena memang waktu Naruto Storm 4 kemarin itu mereka tuh juga ngomong yang sama cuy Gue inget banget ya Mereka juga ngomong yang sama kalau misalkan Naruto Storm 4 ini akan menjadi seri terakhir Cuman ternyata ya ini rilis Naruto Storm Connection Dan gue harap bener-bener untuk Naruto Storm Connection kali ini Ini bener-bener game terakhir dari seri Storm ya Karena kalau misalkan rilis lagi menggunakan nama Storm lagi Gue yakin mereka pasti bingung cuy mau masukin apa lagi ya Jadi memang cara terbaik untuk mendapatkan era game Naruto terbaik lagi Itu memang harus mencoba dengan game-game yang baru ya Jadi jangan menggunakan genre yang sama lagi ya cuy Nah kalau misalkan kalian bingung ini infonya dari mana Jadi memang tuh waktu itu ada orang di Twitter yang kebetulan dapet invite atau undangan Untuk masuk ke dalam apa yang bisa dibilang ya Kayak sebuah rapat gitu mungkin ya Gue gak tau ini sebuah rapat atau apa Cuman yang jelas disini tuh untuk Cyber Connect itu mereka tuh kayak nampil sesuatu gitu Dan mereka tuh kayak bikin sesi Q&A gitu guys Nah disini kalau misalnya kalian lihat kalian baca As for the question Matsuyama confirmed that connection is the last storm game for him And wish to use a new engine for a new project later Connection should get updates and patch for a long time to come Jadi memang disini Matsuyama itu sudah konfirmasi Kalau misalkan connection ini bener-bener akan menjadi Naruto Storm terakhir ya Disini buat kalian gak tau Matsuyama Matsuyama itu adalah bisa dibilang petinggi dari Cyber Connect tuh temannya Dan semoga sih bener-bener ini game Naruto yang bener-bener terbaru ya Karena kalau misalkan Naruto Storm 5, Naruto Storm apa lagi Waduh tuh jangan nih guys ya gue harap jangan tuh temannya Kemudian selain dari si Matsuyama ini juga ada dari si ini ya Salah satu producer ya, lead producer ya One of the lead producer over at Bandai Namco on Naruto Storm Connection Hotaka Sudo spoke on what he hopes to create in future for Naruto He would like to complete reboot of the series on a new engine Or a completely different genre RPG ya Terus he hopes that's something that the fans also want Jadi memang disini tuh salah satu producer dari Bandai si Hotaka Sudo Itu juga mereka juga mengkonfirmasi Kalau misalkan mereka tuh bener-bener pengen nyobain engine terbaru Dan juga semoga aja genre-nya bener-bener bakal beda ya Misalkan contoh kayak RPG atau mungkin apa ya Pokoknya jangan kayak arena fighter kayak Naruto Storm lagi lah Karena juga bisa dibilang anime sebelah aja itu game-nya tuh bener-bener bervariasi Gue ambil contoh misalkan One Piece Itu One Piece bener-bener game-nya genre-nya tuh banyak banget ya Dari game-game One Piece di PC ya Masa iya Naruto disini cuman ngandelin dari Naruto Storm doang Itu kan rasanya kayak agak aneh aja gitu guys ya Tapi yang gue bingungin adalah kenapa sih mereka tuh kayak gak pengen bikin game Khusus untuk Boruto sendiri ya Karena memang untuk saat ini game Boruto ya Yang bener-bener Boruto itu gak ada cuy Jadi memang ya kebanyakan kalau misalkan pengen bikin game itu biasanya Harus membawa nama Naruto Misalnya kayak Naruto X Boruto atau mungkin apa gitu ya Jadi kalau misalkan bawa game Boruto sendiri Kayaknya memang masih agak sulit dicapai temen-temen ya Karena memang untuk segi kepopuleran Boruto sama Naruto itu bener-bener jauh banget ya Jadi memang kayaknya kalau misalkan pengen ada game baru Itu mereka pastinya tetap menggunakan unsur nama Naruto-nya itu ya Jadi akan menjadi title atau judul utamanya yaitu Naruto guys ya Jadi untuk Boruto ya mungkin bisa masuk-masuk lagi Naruto X Boruto apa gitu ya Nah kemudian untuk para fans itu mereka tuh sebenernya pengen Bisa dibilang genre-nya tuh agak-agak mirip mungkin kayak Kakarot ya Mereka tuh fans-fans juga pengen guys ya Game-game Naruto yang bener-bener open world cuy Karena gue juga pengen banget mempunyai game yang open world kayak si Kakarot Atau mungkin apa gitu ya Tapi kebanyakan fans sih pengennya tuh lebih mirip kayak ke Naruto Bones ya Naruto Broken Bones itu gue pernah main juga gamenya Dan bener-bener ya guys ya itu dunianya bagus banget cuy Cuman memang untuk dari segi misinya segala macem itu memang agak boring ya Agak membosankan karena terlalu ribet guys untuk diselesaikan ya Jadi kalau misalkan pengen main Naruto Bones itu Gue inget banget itu mainnya bener-bener harus di off game sih Karena itu misinya susah banget ya Bukan susah sih lebih tepatnya tuh capek ya Karena misinya terlalu banyak banget Jadi nanti gue harap kalau misalkan memang bakal ada game Naruto terbaru Gue harap gameplaynya mirip-mirip kayak Naruto Broken Bones Atau mungkin Kakarot sih Jadi bener-bener battle-nya tuh bebas banget ya Jadi misalkan kita kayak lagi jalan-jalan di Konoha Terus tiba-tiba ketemu musuh Nah habis itu disaat itu juga kita langsung bertarung sama si musuhnya itu guys Jadi gak bakal ada unsur kayak arena fighter kayak Naruto Storm lagi Enggak guys ya Jadi battle-nya tuh bener-bener di open world itu cuy Sebenernya tuh sudah ada guys fan game ya Fan game yang bagus banget lagi diproduksi sekarang Bahkan developernya itu masih aktif sampai saat ini ya Itu si Akiet ya guys ya Itu Akiet dia bikin game ya Fan game dari Naruto open world cuy Lu bayangin ya Game open world dan itu banyak banget yang nungguin Bahkan gue aja juga nungguin guys Dan itu aksesnya bener-bener susah banget dapetnya ya Karena gue sendiri aja tuh gak diizinin guys buat review gamenya ya Jadi memang kalau misalkan pengen review Itu nunggu gamenya rilis cuy Karena memang dapetin aksesnya itu susah banget ya Mungkin kalau misalkan gue udah dapet akses Mungkin gue udah main dari main kemarin guys ya Jadi semoga nanti kalau misalkan bener ada game Naruto terbaru Gue harap sih gameplaynya tidak membosankan Dan harus lebih baik dari fan game itu sendiri temen-temen ya Paling udah sih cuma itu doang ya guys ya Karena gue juga sebenernya juga berharap Memang harusnya ada game Naruto terbaru ya Karena itu guys Karena untuk game mobile Game mobile juga Naruto yang bagus Apa cuy Paling cuma Naruto Mobile Fighter 3D ya Itu pun juga bahasa Cina Dan gameplaynya tuh ya kayak dua dimensi fighting gitu ya Dan itu juga Gue agak kurang sih kalau game-game yang dari samping gitu ya Ya intinya jangan dari samping lah Kayak DBZ ya Dragon Ball FighterZ itu jangan guys ya Gue gak terlalu suka sih Tapi gue harap memang gamenya kayak broken bone dah minimal-minimal kayak broken bone Atau mungkin kayak itu ya Dragon Ball Kakarot ya Jadi kita bisa bener-bener jalan ke seluruh dunia Dan itu pasti bakal keren banget temen-temen ya Dan gue harap juga nanti kalau misalkan game Naruto terbaru ini Itu bener-bener bisa mengusung temen-temennya si Boruto juga guys Jadi kalau misalkan di game Naruto Storm ini Storm Connection ya Itu kan justru temen-temennya Boruto paling cuman siapa sih Paling kayak cuman Mitsuki Terus si Sarada gitu-gitu ya Kita kan juga pengen dapetin temen-temen Boruto yang lain Atau mungkin vilain-vilain di Boruto yang lain cuy Karena memang untuk saat ini di Naruto Storm Connection itu Ya karakter-karakter yang bener-bener dari Boruto itu dikit banget cuy ya Bahkan untuk update karakter aja tuh lama banget guys Kita harus nunggu 2-3 bulan untuk mendapatkan karakter terbaru ya Dan oke lah paling gue cuma bisa kasih info sedikit segitu aja sih guys ya Ntar mungkin kalau misalkan ada info terbaru lagi Bakal gue keseluruh lagi ya guys ya Dan oke jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah